10 tahanan dan 11 anggota Polresta Banyumas Senin pagi ditahan di Mampolde, Jawa Tengah terkait penganiayaan terhadap tahanan kasus curanmor yang meninggal dunia. Dari 11 anggota polisi yang ditahan, 7 anggota dikenai sanksi kode etik dan pasal penganiayaan. Tewasnya seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor Oki Kristiawan, 27 tahun, warga Banyumas berbuntut panjang, dengan ditemukannya bukti baru dalam proses penyelidikan Propampol, Jawa Tengah. Setelah sebelumnya Polresta Banyumas menetapkan 10 tahanan menjadi tersangka penganiayaan, kini Propampol, Jawa Tengah juga menetapkan 11 anggota polisi Polresta Banyumas menjadi tersangka. Kapol, Jawa Tengah yang memimpin jalannya penyelidikan mengagui ada kesalahan yang dilakukan oleh 11 anggota kepolisian dalam pemeriksaan tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor. Pasalnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh Bidang Propampol, Jawa Tengah, ditemukan 11 anggota polisi terlibat dalam penganiayaan hingga meninggal dunia pada salah satu tahanan di Mapol, Restaba, Banyumas. Yang 10 tahanan yang meroyok di sel kita lakukan sudah tahap 2, sudah jadi berkas perkara. Tahap 1 lagi, tahap 1. 1-1, 1-1. Kemudian yang anggota poli hari ini 8-7 orang, 4 sudah cukup bukti terkait dengan bidananya. Sudah ditetapkan jadi tersangka. Kemudian yang 4 lagi kena disiplin dan yang 7 kode etik. Untuk memudahkan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 11 anggota kepolisian, Bidang Propampol, Jawa Tengah melakukan penahanan di Mapol, Jawa Tengah. 11 anggota polisi yang dilakukan penahanan akan dikenai sanksi kode etik serta pasal penganiayaan yang menyebabkan salah satu tahanan meninggal dunia.